Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat peternak, kali ini kita akan membahas tentang longyam, balong dan ayam Dalam suatu sistem apapun tidak mungkin luput dari kekurangan dan kelebihan Sistem longyam mempunyai kelebihan yang akan saya sebutkan antara lain adalah Yang pertama, secara ekonomi lebih menguntungkan karena hasil paling ganda Yaitu berupa ayam dan ikan Sedangkan yang kedua, dapat meningkatkan efektivitas lahan Karena dengan ukuran lahan yang sama bisa mendapatkan keuntungan yang ganda Sedangkan yang ketiga, adanya efisiensi pakan ikan Karena pakan ikan bisa berasal dari kotoran dan pakan ayam Yang jatuh ke dalam kolam Sedangkan yang keempat adalah kotoran ayam yang jatuh ke dalam kolam Bisa memicu perkembangan planton yang menjadi makan ikan Ada pun kekurangan dari sistem longyam ini antara lain Risiko penularan penyakit antar ternak lebih besar Sehingga biosekurity harus lebih diperketat lagi Contohnya terjadi perkembangan jantik-jantik nyamuk Yang nantinya bisa menjadi faktor penyakit malaria Atau lekok tusunosis yang terjadi pada ayam Jantik-jantik ini dapat berkembang biak dengan sangat cepat Rada kolam longyam Jantik yang berasal dari nyamuk bisa berkembang biak Dengan perkembangan yang sangat banyak Yang bisa menimbulkan nyamuk yang sangat banyak juga Jadi berkembang menimbulkan nyamuk yang sangat banyak Yang bisa mengganggu peternakan Yang selanjutnya adalah Daya tampung suatu populasi ayam Juga harus menyesuaikan dengan populasi ikan di kolam Agar ikan tidak keracunan amoniak yang berasal dari kotoran ayam Sedangkan yang ketiga adalah Kandang dibangun dengan ketinggian minimal 1,5 meter dari permukaan air Dengan kedalaman mengharuskan 1,5 meter juga Dengan tujuan agar sirkulasi lancar Dan dapat mencegah lantai kandang menjadi lembab Akibat pengaruh kolam Sedangkan kekurangannya keempat Kolam ikan harus dibuat menggunakan sistem air yang terus mengalir Tujuannya agar air dalam kolam dapat berganti setiap saat Bahwa kotoran ayam dalam kolam bisa berkurang Dan kolam tidak menjadi tempat berkembang pihaknya faktor penyakit Seperti nyamuk dan lalat Demikian kelebihan dan kekurangan sistem longyam Yaitu balong dan ayam Dimana lele berada di bawah peternakan ayam Semoga bisa menjadi pertimbangan Anda sebelum membangun kandang ayam betelur Karena sebelum membangun ayam petelur Kita diharuskan mendesain Apakah nanti di bawahnya kita taruh Peliharaan yang lain seperti ikan dan sebagainya Atau seperti peternakan biasa Tidak ada lele ikan dan sebagainya Demikian informasi kali ini Jangan lupa like dan subscribe channel sahabat peternakan Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!